dan sekarang saya sudah di photoshop dan saya sudah memilih gambar yang ingin saya gunakan dan saya memilih project saya gunakan 300 pixel x 300 karena saya ingin kotak tersebut 100 jadi saya membuat 300 x 300 dan saya klik ok lalu disini hal yang pertama dilakukan silakan keluarkan rule disitu jika Anda ingin mengeluarkan silakan menuju ke view disitu ada rule silakan dicentang maka akan keluar rule seperti itu gunanya untuk membuat guide semacam ini saya akan membuat guide ke 100 di vertikal dan 200 di vertikal dan di horizontal juga demikian saya membuat 100 dan 100 dan 200 seperti itu lalu saya klik dan drag gambar yang Anda inginkan silakan pergi ke move tool dan klik lalu drag dan silakan klik control dan main untuk zoom out sampai kecil karena disini ada ada perbedaan gambar dan silakan menuju ke seleksi itu lalu klik kanan free transform dan Anda bisa membuatnya kecil seperti itu dan silakan zoom in lagi ctrl plus setelah di enter dan Anda sudah mempunyai gambar semacam ini silakan free transform lagi untuk untuk menyesuaikan gambar oke mungkin semacam ini oke dan saya enter lalu saya menuju ke slimes slimes tool dan saya membuat kotak-kotak dari dari apa dari guide yang sudah saya buat tadi dan Anda bisa men-zoom in untuk mengatur mengaturnya sehingga nanti slimes yang kita aktifkan akan tepat disitu silakan atur project Anda dan saya sudah mempunyai sini saya menuju ke slimes tool lalu klik drag dari pojok kiri usahakan bawa urut dari kiri ke kanan lalu ke bawah kiri ke kanan lagi maka disitu akan akan urut nomornya dan kita akan mempunyai urutan yang benar nantinya jika kita urut membuat slimes pastikan bahwa dia menempel di guide saya membuat ke semua kotak sembilan kotak dan hampir selesai kotak terakhir dan selanjutnya saya langsung menuju ke file saya sudah mempunyai sembilan dan saya menuju ke file save for web Anda bisa menseleksi semua semua slimes dan pastikan untuk memilih jpg kualitinya 100 dan klik simpan dan silahkan menuju ke folder atau project saya menuju ke desktop dan membuat folder baru lalu saya namakan mungkin picture pasal saya namakan folder untuk gambarnya seperti itu dan silahkan masuk ke dalam lalu disitu pilih jpg dan di atas silahkan ketikan satu huruf saja disini saya memakai A dan simpan maka komputer kita sudah membuat sembilan gambar kotak-kotak seperti itu saya mau menuju ke desktop folder saya dan disitu ada gambar image dan sekarang saya sudah mempunyai sembilan gambar dari kotak tadi dari gambar saya dan saya mau mengganti namanya saya mengganti ke satu kedua tiga empat dan seterusnya sampai kita mempunyai gambar satu sampai gambar sembilan dan namanya satu sampai sembilan dot jpg karena ini penting nanti untuk untuk skripnya oke seperti itu dan sekarang saya pergi ke visual basic dan saya menyimpan semua programnya semua filenya save all dan anda bisa memilih folder saya memakai di desktop saya klik oke dan akan ada nama seperti itu di desktop nanti setelah saya klik save dan pastikan create solution di centang silahkan tekan save dan jika anda perhatikan di desktop sekarang saya sudah mempunyai satu folder yang namanya persis dengan project saya di visual basic dan disini sudah saya mempunyai seperti itu ada file seperti itu dan ada folder seperti itu lalu disini ada bin debug dan release dan selanjutnya saya akan meletakkan gambar di semua tombol dan salam selanjutnya